Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberitahu teman-teman 2 opsi pilihan kereta ketika teman-teman ingin menuju ke Garut ya Dari Jakarta tentunya Nah, keretanya itu yang pertama ada kereta Cikurai Kemudian yang kedua, yang terbaru ada kereta Papandayan teman-teman Nah, mari kita cek aja Untuk kereta opsi bisa ke Garut dengan kereta teman-teman Nah, ini sebagai contoh aja Pertama ada kereta Cikurai Yang relasinya dari Jakarta, stasiun Pasar Senen ya Itu sampai ke Garut Kita cek aja Nama keretanya adalah Cikurai teman-teman Menuju ke Garut Nah, ini kita cari tiketnya Dan ini dia Ini adalah opsi pertama ketika teman-teman ingin menuju ke Garut dengan kereta ya Dari Jakarta, khususnya dari Pasar Senen Yakni ada kereta Cikurai Dan kereta Cikurai ini hanya melayani kelas ekonomi saja teman-teman Yang harganya hanya Rp45.000 aja Dan ini harga termurah ya Untuk relasi Jakarta sampai Garut naik kereta Yakni kereta Cikurai dengan harga Rp45.000 Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya Untuk kereta Cikurai Kursinya itu seperti apa sih? Apakah premium? Ataukah ekonomi yang kursi tegak? Ataukah eksekutif? Nggak mungkin ya, karena memang hanya kelas ekonomi saja Ataukah ekonomi terbaru? New Generation Seperti yang ada di kereta Jayabaya Nah, kalau untuk kereta Cikurai Kursi ekonominya adalah ekonomi tegak teman-teman Jadi, kursi yang saling berhadapan Dan tegak versi Kemenhub Yang mana dalam satu rangkaian gerbong itu Mampu menampung 80 penumpang Jadi, meskipun kursi tegak Seperti yang teman-teman lihat pada video Namun, menurut saya yang pengalaman Sering banget naik kereta Cikurai Masih tergolong nyaman ya Karena ekonominya Kursi tegak versi Kemenhub Bukan kursi tegak yang Versi lama menampung 106 penumpang Jadi, bukan yang itu teman-teman Melainkan yang hanya menampung 80 penumpang Jadi, meskipun kursi tegak Menurut pengalaman saya pribadi Naik kereta Cikurai cukup nyaman ya Seperti itu Nah, ini adalah opsi pertama Ketika teman-teman ingin ke Garut Dari Jakarta ya tentunya Dengan kereta Cikurai Harganya Rp45.000 aja teman-teman Nah, yang kedua Ada opsi kedua Teman-teman bisa dari stasiun Gambir teman-teman Nah, ini dia Dari Jakarta Khususnya dari stasiun Gambir ya Menuju ke Garut Kita cari Dan ini dia Nama keretanya adalah Papandayan teman-teman Nah, di kereta Papandayan ini Kita mulai dari harganya Harganya itu adalah Rp195.000 teman-teman Jadi, memang agak lebih mahal ya harganya Bahkan ini Tiga kali lipatnya teman-teman Seperti itu Nah, kalau di Papandayan ini Ini melayani kelas ekonomi Dan juga kelas eksekutif teman-teman Nah, ini rangkaiannya menggunakan rangkaian stainless steel Jadi, mungkin teman-teman bertanya Kursi ekonominya apakah sama kayak Cikurai Tentu saja tidak teman-teman Kursi ekonomi yang digunakan Pada kereta Papandayan Adalah kursi ekonomi premium teman-teman Sesuai dengan rangkaiannya Yakni rangkaian stainless steel Nah, contoh kursi ekonomi premium adalah seperti ini teman-teman Jadi, teman-teman bisa lihat di video ini ya Nah, tampilannya seperti ini Untuk kursi ekonomi premium Dengan konfigurasi shift 2-2 teman-teman Dan terpisah ya Satu-satu Dan tidak seperti kursi ekonomi tegak Yang ada di kereta Cikurai teman-teman Dan kemudian juga melayani kelas eksekutif Nah, untuk tampilan kelas eksekutif seperti ini Sebagaimana umumnya ya Yang ada di rangkaian stainless steel Kelas eksekutif dengan konfigurasi shift 2-2 juga Namun hanya menampung 50 penumpang untuk eksekutifnya Kalau ekonominya Menampung 80 penumpang teman-teman Jadi, ini dia Untuk kereta Papandayan Yang mana melayani 2 kelas Ekonomi dan juga eksekutif Dan juga ada rangkaian gerbong tambahan Yakni Papandayan Panoramik ya Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba Di gerbong rangkaian panoramik juga bisa naik kereta Papandayan Seperti itu Nah, jadi itu dia teman-teman Ada 2 opsi kereta Buat teman-teman yang ingin ke Garut ya Khususnya dari Jakarta Yang pertama dari Pasar Senen itu ada kereta Cikurai Yang harganya cuma 45 ribu rupiah Dan yang kedua ada kereta Papandayan teman-teman Dari Stasiun Gambir ya Yang memang harganya lebih mahal Seperti itu Mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini saja teman-teman Semoga video kali ini bermanfaat Kalau begitu, saya Rahmat Mamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton